untuk start jadi yang ini, ini untuk on nya, ini untuk off nya ada suara detect berarti kontaktor menyala dan lampu pun menyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman terima kasih sudah mampir di channel kita yaitu channelnya ke doktolar teman-teman kali ini kita akan belajar tentang sistem pengkunci kontaktor ya, menggunakan pass button jadi komponen-komponen juga harus kita siapkan, yang pertama disini kita pakai MCB untuk pengamannya kemudian yang paling jelas kita menggunakan kontaktor, teman-teman bisa menggunakan kontaktor bisa pakai relay juga bisa, kita menggunakan kontaktor disini dan juga disini yang pasti kita menggunakan pass button, ini untuk yang hitam nanti untuk on untuk on ini kita makanya yang NO ya teman-teman ya, jangan sampai kebalik ya NO, ini untuk posisi on atau untuk menyalakan dan juga yang merah ini adalah pass button untuk men-off kan ya atau mematikan itu kita menggunakan NC, nah disini jangan kebalik teman-teman, oke setelah itu kita menggunakan juga atau menyiapkan juga ini adalah komponen, ini adalah lampu ya lampu 220, kita buat beban aja teman-teman ya, ya lampu untuk beban, kemudian juga ini ada kabel-kabel yang sudah saya siapkan ini nanti untuk mengumpulkan antara komponen 1 dengan komponen lainnya, oke, jangan lupa tonton ini sampai selesai dan juga jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe, like dan juga share kepada teman-teman kalian ya, oke setelah ini kita langsung praktek aja, kita rakit aja langsung teman-teman ya, oke baik teman-teman, setelah kita menyiapkan komponen-komponennya, kita rakit, oke, jadi teman-teman harus menyimak video ini nanti ya sampai selesai, jangan di skip juga, biar nanti lebih paham ya semuanya dalam perakitan, oke kontaktor kita pasang dulu teman-teman, untuk disini kita pasang MCB ya, untuk pengamannya, kemudian disini adalah dari PLN-nya, satu pass ya, kemudian kontaktor coba kita pasang, kontaktor sudah kita pasang, kita geser sampai sini, sudah kita pasang, untuk yang warna biru ini adalah netralnya ya, atau mainnya, nanti kita pasang di A2 ya teman-teman ya, dan kemudian ini juga sudah kita rakit untuk pass button-nya ya, untuk pengabelannya, nanti kita akan jelaskan satu persatu ya teman-teman, nah disini mungkin ada pertanyaan teman-teman ya, kenapa harus pakai pass button, kenapa tidak memakai saklar aja, padahal kalau pakai saklar itu juga bisa ya, untuk menyalakan kontaktor ya, itu alasannya karena safety sih teman-teman ya, nanti juga kita akan jelaskan ya, kenapa pakai pass button, kenapa tidak pakai saklar, padahal pakai saklar kan lebih simple dan juga apa namanya murah ya, dan itu pun bisa pakai saklar, cuman kurang safety teman-teman, kenapa kurang safety nanti kita jelaskan teman-teman ya, nanti kita praktekan juga, nah kemudian untuk ini pass button kita pasang disini teman-teman ya, tabel sudah kita pasang, disini untuk belakangnya kita yang untuk on, untuk on ya, warna hitam itu kita pakaiannya yang NO ya, kita bisa lihat disini NO, ini teman-teman, dan untuk yang warna merah kita pakai yang NO, ini kita gabungin ya, disini ya, terus kemudian untuk yang ini salah satu, kita pasang kabel ini, warna coklat ini nanti untuk pengunci fungsinya, coba kita langsung rakit aja teman-teman, jadi posisinya seperti ini teman-teman, nah ini sudah saya siapkan, nanti saya akan jelaskan, coba kita rakit aja dulu, untuk main kita pasangkan ya, main, kemudian yang ini kabel bawah ini ke MCB ya teman-teman ya, karena ini nanti yang untuk pasannya atau plusnya, kemudian main kita pasang dulu, untuk K2 nya, A2 sudah kita pasang, kemudian yang tengah kita jemper untuk penguncinya itu ada disini teman-teman, nanti kita akan tes coba pakai pengunci dan tidak pakai pengunci, apa bedanya ya, nah kita pasang aja dulu teman-teman, nanti kita jelaskan, nah jalur pengunci, dan juga untuk yang belakang disini, ini untuk yang ke NO nya, sama pengunci juga, ini dari pengunci yang atas ini, dari sebelah sini ya teman-teman, jadi jemperan dari A1 sebenarnya, ini nanti bisa langsung di jemper disini, tapi kita pasang disini aja gak apa-apa, sama aja teman-teman, oke, sudah kita pasang, kemudian A1, sudah kita pasang, jadi seperti ini, dan untuk membutihkannya ya teman-teman ya, berkelihatan kita memakai lampu ya, sebagai beban, teman-teman, ini disini sudah segabung juga disini, ini lampu 220, atau AC, ya, jadi yang coklat itu adalah pasangnya, dan biru itu adalah netralnya, untuk yang netralnya kita langsung gabungin di A1 teman-teman, ya, untuk, jadi, kita gabungin sama ini aja teman-teman, kemudian, untuk yang plusnya, plus pada untuk beban atau lampu, itu kita ambilkan dari yang kontaktor paling belah teman-teman, nanti untuk membuktikan ya, sebenarnya sih, ini cuma lampu buat pembuktian aja teman-teman, kalau kontaktor ini bekerja atau tidak, kemudian untuk atasnya, nanti kita jemper, untuk ke lampunya, itu nanti kita jemper dari, berarti dari NO aja, gak apa-apa teman-teman, jadi seperti ini, kita urutkan bareng-bareng, biar teman-teman juga bisa melihat langsung, seperti apa, nah, sudah selesai teman-teman, nah, disini mungkin saya dekatkan ya teman-teman ya, nah, disini dari PLN, dari PLN untuk netralnya ke A2 ya, ini untuk jemperan buat beban, netralnya, kemudian untuk yang, ini teman-teman, nah, kita gini aja, teman-teman bisa langsung screenshot juga gak apa-apa, kalau memang nanti buat dipraktekan, kemudian untuk yang pasangnya dari PLN, itu masuk ke MCB, untuk keluar dari MCB, kita masuknya ke stopnya ya, atau offnya pada pass button, kemudian, untuk menjemper ya, antara pass button stop dan juga on atau off, itu larinya ke NO, itu fungsinya buat pengunci, penguncinya ada disini, kemudian untuk yang buat startnya, itu startnya larinya ke A1, dan juga ke NO, itu dijemper, itu buat pengunci juga, kemudian untuk yang ke bawah ini, nanti buat membuktikan, buat bebannya aja teman-teman, nih, buat yang ke bawah sini, nanti outputnya ke beban ini, ke lampu, oke teman-teman, mungkin ada yang ini, kurang paham, sudah paham ya, nanti bisa langsung tulis aja di komentar, kalau memang ada yang perlu ditanyakan, nanti di sampel kita akan jawab, oke, coba kita colokan ya, listriknya ke PLN, untuk praktek kali ini, jangan sampai kebalik ya, untuk NUNC-nya, oke, kita colokan dulu, sudah kita colokan, kemudian kita coba pencet untuk start, untuk start jadi yang ini, ini untuk on-nya, ini untuk off-nya, ada suara detek, berarti kontaktor menyala, dan lampu pun menyala, anggap aja beban ini sudah, running ya teman-teman ya, oke, kemudian, yang dimasukkan sistem pengunci adalah, saat, pass button atau tombol ini dipencet, itu posisi beban menyala, dan tidak mati lagi teman-teman, jadi kalau, seharusnya untuk, pass button ini, setelah di, lepas tombolnya, power tidak, apa namanya, tidak menghubungkan, atau sudah putus di sini, harusnya itu mati, tapi karena di sini ada sistem pengunci, yang tadi kita pasang di NO sini, jadi tetap aja, kontaktor, mendapatkan power dan beban menyala teman-teman, coba kita matikan, kita putus, kemudian kontaktor mati, beban pun ikut mati, coba kita tes lagi, kita tes, nyala, kita matikan, coba kita cek, kita coba, untuk pengunci ini kita lepas, coba kita lepas, ya kita lepas ya teman-teman, hati-hati, di sini ada 220, atau ada listrik atau power, coba kita pencet untuk startnya, menyala, karena di sini saya pencet, kemudian kita lepas, mati, nah sebenarnya pas button itu, seperti itu, ya kita pencet, kita lepas mati, kita pencet, kita lepas mati, ya, karena sistem penguncinya, kita lepas tidak, kita pasang, coba kita pasang lagi teman-teman, ini kita pasang lagi, sudah kita pasang, coba ke pihak pencet lagi, menyala, dan mengunci kontaktor, jadi sistemnya di situ teman-teman, penguncinya ya, jadi dari sini, dari sini pun sudah dapat power ya, untuk pasangnya atau plusnya, kemudian ke sini, ke sini lari ke NO, ke NO, di sini sebenarnya, kita coba matikan dulu ya, kemudian untuk penguncinya, itu untuk power, putus di sini sebenarnya, di sini ada listrik teman-teman, nah, di sini nyala ya, tes pen, nah, di sini, di sini mati, di sini mati, karena kita belum pencet start ya, jadi putus di sini teman-teman, dan untuk yang arus ini, putusnya di sini, nah, saat kita start, saat kita start, tag, power, kita start dulu, tag, power langsung masuk ke sini, ya, A1, otomatis, kemudian kontaktor bekerja, ya, di sini pasti ada, tuh, ini ada, kemudian, kemudian untuk yang NO, NO karena itu normally open, saat kontaktor bekerja, dia coil terhubung ya, teman-teman ya, apa, ini antara NO no.14 dan juga 13, terhubung, ya, di sini, dari ke sini, kemudian nyambung dengan A1, kenapa pass button setelah dilepaskan, dia tetap menyala, karena dia dapat power dari 13 ini, dari 13 ini, kemudian, lari ke A1, nah, jadi pengujiannya ada di situ teman-teman, kemudian kalau kita pencet yang off-nya, atau yang warna merah, nah, di sini, otomatis mati, karena dia udah terputus dari sininya, dari sini udah kita putus, setelah kita putus, kemudian dari sini pun nggak dapat power, apalagi di sini juga nggak dapat, jadi mati, untuk kontaktor mati, beban pun ikut mati, nah, seperti itu teman-teman, cara kerjanya, dan juga teman-teman, tadi yang bertanya, kenapa nggak pakai saklar aja ya, kenapa nggak pakai slaster, kelas saklar, kenapa harus pakai pass button, jadi itu biasanya buat safety teman-teman, jadi kita ibaratkan aja, seumpama kita pakai saklar, seumpama kita paksa pakai saklar, kemudian mati listrik, mati listrik, ataupun ada consulating, atau MCB turun ya, MCB turun, kemudian posisi saklar terakhir itu on, atau nyala, kemudian kita lupa, saat posisi PLN nyala lagi, ini dalam keadaan saklar belum di offkan, kemudian PLN nyala, atau MCB dinaikkan, itu langsung, pasti langsung, kontaktor nyala, karena langsung dapat power, dan juga, beban pasti langsung menyala, nah, contohnya begini teman-teman, kita nyalakan ya, bedanya, nah, kita nyalakan disini, anggap aja disini ada MCB, anggap aja ini dari PLN mati, kita PLN kita matikan, attack, otomatis, nggak dapat power ya, karena PLN mati, posisi PLN nyala lagi, attack, nah, disini kontaktor, masih mati, beban pun masih mati, ya, coba kalau kita pakai saklar, kalau pakai saklar, otomatis, dalam posisi on, yang namanya manusia, pasti ada lupa, tidak di off-kan, setelah mati lampu, pas posisi PLN nyala, itu, otomatis saklar langsung, dapat power, karena saklar on, dan juga beban langsung, otomatis menyala, bayangkan, kalau pas posisi mati listrik, di beban, atau, mesin, apa aja ya, disitu lagi di oprek manusia, ada, mungkin ada, manusia, atau mungkin, ada yang lagi, lihat-lihat, atau mungkin, disitu ada orangnya, itu nggak safety teman-teman, ya, kalau ini, kalau pakai pass button, disini, walaupun, mati listrik, kemudian listrik nyala, attack, nggak akan nyala, kecuali kita pencet lagi disini, nah, disini, nah, itu bedanya, kenapa harus pakai pass button, dan, kenapa nggak pakai saklar, jadi buat safety aja teman-teman, ya, mungkin itu aja teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung tulis di komentar, dan juga buat teman-teman, untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian, dan juga, terima kasih juga, sudah mampir di channel ini, mungkin itu aja dari saya, wabillahi taufiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Sampai jumpa lagi, se. Sampai jumpa lagi, Terima kasih.